hai oke ketemu lagi dengan caleg channel untuk perteman kali ini saya akan membagikan resep yaitu cara memasak tumis papaya muda tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe Oke langsung ke bahan-bahannya yaitu tentunya ada pepaya pepaya satu buah terus ada capi rawit ini ada 10 biji terus ada capi merah ini ada 15 biji terus ada kerupuk kerupuk sayur kalau orang Jawa bilang itu berlepasan ini ada 5 biji sudah dipotong-potong ini secukupnya saja terus ada kemiri kemiri ini ada empat 4 biji dan bawang putih ada tiga siung bawang merah ini ada empat siung terus ada masako untuk penyedapnya masih tambah lagi dengan gula putih atau gula pasir ini satu sendok makan dan garam satu sendok makan dan juga gula merah ini cukupnya sedikit saja tuh bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk masa tumis papaya muda gimana prosesnya ikutin terus videonya Oke kita langsung memulai yaitu kita nyalakan dulu kompornya biar panas minatnya setelah panas kita masukkan cabenya yang dihaluskan tadi tuh cabai merah cabai rawit sama bawang merah bawang goteh semua dihaluskan ini bersama kemiri tuh hasilnya seperti itu terus kita tumis dulu bahan-bahan yang dihaluskan tapi kita kita tumis dulu kita tumis sampai bumbunya ini mateng biar nanti juga ada rasa bitarnya kalau diperkirakan sudah agak mateng ataupun sudah layu kita masukkan diperkirakan yaitu kerupuk sayurnya atau kerupakannya masukkan kita aduk biar merata ya bumbunya tidak lengket yang di bawah kita aduk terus setelah itu kita masukkan juga supaya yang di potong kecil-kecil ayam kemudiannya ragu ini kita potong kecil-kecil kita masukkan kita ikut domis kita aduk biar merata bumbunya dan terkampur dengan bumbunya kita masukkan kita masukkan masakunya bagaimanapunnya kita masukkan masak satu bungkus gula pasir sama garam dan tiga gula merah yang sedikit aja kita masukkan juga kita masukkan lagi biar semua tertambur merata setelah merata kita kasih air airnya kurang setiap satu gila kecil ini kita kasih air biar nanti pepayanya nanti biar tetap masa terkembut kita tunggu sampai airnya asap pengering kita tunggu sampai matang ini hasilnya hasil yang masuk kita masa tadi yaitu masak tumis papaya muda ini sudah masak sudah ready sudah siap untuk dihidangkan sudah siap untuk disantap bersama dengan nasi rasanya mantap yaitu pedes asin agak-agak manis pokoknya mantul pas untuk di lidah dan cocok untuk orang-orang yang suka pedes Oke demikian untuk video kali ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya dan juga silahkan di-share yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk diaktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari caleg channel Oke bagi yang penasaran ataupun lo pengen masa tumis papaya muda silahkan dicoba resep dari caleg channel Oke kurang lebihnya demikian banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati